Menurut gue Roku adalah orang yang harus bertanggung jawab atas semua masalah berat yang menimpa Eng Kenapa? Ya karena Roku lah yang menyebabkan itu semua Seharusnya nih ya invasi negara api itu bisa dihentikan jika Roku itu tegas dan gak kenal ampun kayak Kyoshi Orang yang memulai perang adalah Lord Sozin temannya avatar Roku Andaikan Roku tega menghabisi temannya sendiri maka invasi negara api tidak akan pernah terjadi Eh si goblok Roku ternyata orang yang gak enakan gak bisa tega sama temannya padahal kelakuan temannya itu udah kayak iblis Roku cuma ngancem Sozin Kalau dia nerusin invasinya maka dia sendiri yang akan ngebunuh Sozin Yailah cuma ngancem begitu Mana mempan seharusnya bunuh aja udah Kayak Kyoshi ngebunuh Raja Chin Nah akibatnya apa? Sozin gak kapok lah Ujung-ujungnya invasi tetap berjalan dan tragedi Eng ngebeku selama 100 tahun terjadi deh Jadi teman-teman pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Roku yaitu Berhentilah menjadi orang yang gak enakan dan mulailah menjadi orang yang tega dan tanpa belas kasih Ho 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 ha 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 Terima kasih.